Pertama, saya akan berbicara tentang biografi dan latihan intelektualnya supaya kita kenal toko ini. Bagi yang berajak filsafat pasti sudah kenal. Kemudian yang kedua nanti saya akan menjelaskan tentang kritik anak-anak atas modernitas. Kemudian yang ketiga, akan berbicara tentang politik sebagai ruang antara. Dan yang keempat, politik identitas sebagai antipolitik atau tadi MC bilang itu apolitik. Dan yang kelima, itu dari politik identitas ke politik solidaritas. Baik, ini kanan-kanan ini, kalau kita lihat fotonya ini, begini ya. Jadi dia selalu foto itu, hampir semua fotonya itu dia selalu pegawai di tangan kirinya, tepik rokok. Ini waktu dia masih mahasiswa. Mahasiswa umur 11 tahun, tapi santai pegawai rokok. Tapi kotaknya sangat cemerl. Baik, Hana Aren itu salah satu cilsuf politik perempuan paling terpengaruh di abad ke-20 hingga saat ini. Jadi sebetulnya Hana Aren, dia tidak mau disebut filsuf politik. Jadi dia menolak sebutan filsuf politik. Mengapa? Karena bagi dia, antara filsafat dan politik itu dua hal yang sangat jauh, yang sangat berbeda. Jadi kalau filsafat itu dia semata-mata abstraksi atau verbalisme, tapi politik dia katakan itu satu ruang dari aktivisme. Nah karena itu filsafat Hana Aren ini, filsafat politiknya itu mau menjembatani antara filsafat dan politik sekaligus. Menjembatani jurangnya, menganggah lebar itu. Dan dia hendak memandang politik itu dari, bukan dari kacamata filsafat yang bura. Karena itu memang filsafat Hana Aren itu memang sangat dekat dengan fenomenologi atau sangat dekat dengan kejadian politik sehari-hari. Karena dia melihat politik itu bukan dari abstraksi, tapi dari konteks, dari situasi nyata yang terjadi. Toko ini lahir di Hana Aren, lahir tanggal 14 Oktober di 1906, itu di Hannover di Jerman, dari keluarga Yahudi. Dia keturunan Yahudi. Ayahnya meninggal waktu dia masih kecil, meninggal karena sipilis. Kemudian dia mendapat perkembangan tentang politik itu dari ibunya. Ibunya juga seorang yang berminat atau membaca kejadian-kejadian politik. Kemudian pada tahun 1994, dia belajar di Universitas Heidelberg. Nah disana dia bertemu dengan salah satu filsuf besar yang dalam filsafat disepuluh sebagai raksasa para filsuf, karena pemikirannya sangat sulit, yaitu Heidegger. Dia belajar di bawah bimbingan Heidegger. Dan dalam perjalanan, aura intelektual Heidegger itu menarik. Hana Aren bukan secara intelektual, tapi juga secara emosional. Jadi Hana Aren akhirnya jatuh cinta dengan Heidegger. Dan keduanya jatuh cinta, jadi Heidegger berselingkuh dengan Hana Aren. Karena waktu itu Heidegger sudah punya istri. Dan saya akan tunjukkan, ada satu buku yang bagus, sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Itu Selingkuh Dua Pemikir Raksasa. Ini satu buku yang bagus, kalau teman-teman bisa pesan buku ini sangat bagus. Selingkuh antara Heidegger dengan Kekas. Yang menarik itu bukan hanya soal romantisme mereka, tapi juga bagaimana filsafat itu bergelut di sana antara keduanya. Kemudian ketika Najisme bangkit pada tahun 1933, ya kita tahu Najisme, Hitler, itu Aren dan suaminya mengusik pare. Jadi setelah dia salingkuh dengan Heidegger, kemudian mereka putus. Dia putus hubungan dengan Heidegger, lalu kemudian disertasi akhir dari anak Aren itu diselesaikan di bawah pimpinan Karl Jasper. Itu juga salah satu filsafat terkenal di dalam filsafat. Kenapa dia putus dengan anak Aren itu gara-gara Heidegger itu dia mendukung Hitler. Dia mendukung Hitler, sementara Aren sendiri sangat anti-Hitler. Karena itu keduanya pilihan politik itu akhirnya keduanya putus ya. Itu bagus sekali ya, kalau ada model pacaran itu sangat baik. Oke, baik. Setelah itu pada tahun 1933, Aren dan suaminya, suaminya itu selalu pahamanya, tapi mereka mengusik ke Paris, karena di Jerman itu orang-orang Yahudi dikejar-kejar. Nah, kemudian ketika Nazi itu berekspansi sampai ke Paris, akhirnya Aren di sana juga tidak tenang, dan kemudian dia mengusik ke Amerika. Dan di Amerika dia mendapatkan penyamanan, hidup sebagai warga negara yang penuh, dan di sana dia bekerja sebagai direktur dan dosen. Dia meninggal pada tahun 1970. Baik, karya-karya Aren ini sangat banyak ya, kalau saya tunjukkan di sini sangat banyak ya. Bukunya yang paling terkenal itu, itu ada dua, yang pertama itu, sebenarnya bukunya terkenal semua, tapi yang paling terkenal itu, namanya The Origins of Totalitarianism. Asal-usul dari Totalitarianism. Jadi ketika Trump menang pemilu pada tahun 2017, buku yang laku di Amerika adalah buku ini. The Origins of Totalitarianism. Karena ada hubungan dengan Trumpisme. Kemudian buku yang berikutnya, yang mungkin teman-teman kalau ada waktu bisa baca-baca, itu Aichman in Jerusalem. Kalau The Origins of Totalitarianism ini sudah diperjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sementara di Aichman in Jerusalem ini, ini belum. Aichman ini salah satu toko, saya jelaskan sedikit disini, Aichman ini salah satu toko, toko Nazi yang sangat berperan besar dalam pembahasian orang-orang Yahudi. Ya, pada Perang Dunia Kedua. Nah, di dalam buku ini, Arendt berusaha untuk mengurai apa yang disebut dengan banalitas kejahatan. Jadi banalitas itu semacam kedangkalan dari kejahatan. Jadi orang melakukan kejahatan itu bukan karena dia punya nafsu untuk membunuh atau menjaga, tapi karena semata-mata orang tidak berpikir. Sehingga orang yang jahat, teroris yang kita lihat itu orang bisa biasa ya. Bahkan orang memberi kesaksian, dia itu kami tidak sangka dia teroris, padahal dia bergaul dengan masyarakat. Nah, Arendt berusaha untuk menyingkap hal-hal semacam itu di dalam buku ini ya. Dia katakan, orang yang baik, orang yang rajin berdoa, itu bisa saja dia melakukan kejahatan yang sangat kecil, kalau dia tidak berpikir. Jadi buku ini menarik. Kalau teman-teman bisa, ada waktu bisa baca. Oke, ini tadi buku yang saya maksud, kalau teman-teman mau bahas soal perselingkuhan Heidegger dengan anak Arendt, nanti bisa pesan di show, itu sudah ada. Oke, baik. Teman-teman, saya masuk pada bagian yang pertama ya. Soal kritik Arendt atas modernitas. Kenapa Arendt kritik modernitas? Karena totalitarianisme yang menyebabkan begitu banyak orang Yahudi dibunuh pada perang dunia kedua, itu sekitar 6 juta orang, itu bagi Arendt itu, itu asal-usulnya adalah modernitas. Sebelumnya tidak pernah dikenal totalitarianisme dalam sejarah modernisme. Jadi, totalitarianisme itu satu fenomena yang khas, yang hanya muncul di zaman modern. Baik, sekarang kita lihat sedikit, modernitas itu apa? Kita sudah tahu ya, dari bahasa latin, moderna itu artinya saat ini, atau bisa juga artinya kebaruan, atau bisa juga kesadaran baru. Jadi, ciri dari modernitas itu ya, ada kemajuan, ada revolusi, ada kebebasan, ada hak asasi manusia, kita turun ke jalan, memperjuangkan hak-hak itu, itu bagian dari kesadaran modern. Egalitarianisme, kemudian, pada masa modern juga, konsep negara modern itu muncul ya, menggantikan teokrasi di abad pertengahnya, apa namanya, kepemimpinan politik yang didasarkan pada teologi, atau Tuhan sebagai apa namanya, pemberi validitas dari sebuah kepemimpinan politik, menggantikan itu. Konsep masyarakat sipil juga, itu menggantikan konsep masyarakat feodal di jalan pertengahan ya, masyarakat feodal abad pertengahan itu sangat kuat, tapi di jalan modern kita sebut masyarakat sipil ya, bukan masyarakat feodal. Baik, tapi kalau kita lihat, jaman modern ini sangat ambivalen ya, dia di satu sisi dia mengutamakan kemajuan, egalitarianisme, tapi di sisi lain, justru kejahatan terhadap kemanusiaan itu paling banyak dan paling besar dalam skala masyarakat itu muncul pada masa modern. Kita ingat misalnya, Pol Pot, itu regime Pol Pot di Kamboja itu, dia membunuh sekitar 25% dari masyarakat Kamboja waktu itu, tahun 1975. Itu sekitar 3 juta orang dibunuh oleh regime Pol Pot. Kemudian, sebelumnya, sebelum regime Pol Pot itu, itu Nazi ya, yang dianalisis oleh Harem, itu 6 juta orang Yahudi itu dibantai pada saat Perang Bukit II. Nah, kita belum terlalu jauh dari Orde Baru, itu tahun 1965-1966 itu, tak terhitung begitu banyak orang yang dibunuh karena diduga sebagai BKI. Isu BKI itu dimainkan untuk ketat dengan poli. Jadi itu-itu semua adalah gejala khas modernitas. Jadi ada ambivalen. Ambivalen sih. Baiklah, sekarang kita bertanya, mengapa justru halal semacam ini justru muncul di abad modern yang ditandai dengan rasionalitas dan universalisme HAM, hak asasi manusia. Nah, Arendt dia berusaha untuk menyingkap pertanyaan ini ya, memberikan penjelasan. Dia katakan bahwa hal itu, itu muncul dari apa yang disebut dengan patologi atau penyakit masyarakat modern yang perasaan ditinggalkan. jadi perasaan ditinggalkan. Atau bisa disebut juga dengan alienasi, keterasingan, kesepian. Jadi apa yang dimasukkan dengan perasaan ditinggalkan. Jadi Arendt melihat bahwa di zaman modern ketika orang beralih dari zaman abad pertengahan, itu orang mengalami apa yang disebut dengan ketercerabutan dari identitas-identitas partikular di zaman modern. Jadi misalnya orang tercerabut dari tradisi, orang tercerabut dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah diwariskan, orang tercerabut dari institusi-institusi tradisional. Orang tercerabut. Nah di sisi yang lain, orang belum siap untuk beradaptasi dengan perubahan gaya hidup di zaman modern. Nah, ini menghasilkan sebuah atau ini menghasilkan masa atau individu yang mengambang. Di satu sisi mereka tidak beradaptasi dengan masyarakat modern, tuntutan modern. Di sisi yang lain, mereka tercerabut dari akar mereka dari komunitas-komunitas tradisional atau kebiasaan-kebiasaan tradisional. Dan akhirnya mereka mengalami satu perasaan keterasingan, kesepian, tidak punya akar, sekaligus juga tidak mampu untuk beradaptasi dengan gaya hidup modern. Maka mereka mengalami sebuah keterasingan atau kesepian. Nah, menurut Aren, ketika manusia berada dalam posisi seperti itu, maka muncul komunitas primordial. Komunitas primordial itu adalah komunitas politik yang berusaha untuk mencari akarnya pada kara, pada kategori kelas, kategori ras atau kategori bangsa. Nah, komunitas primordial yang dimaksud itu adalah nazi dan fascisme. dua itu. Nazi dan fascisme. Jadi, kalau kita menyebut fascisme atau nazi, itu adalah satu komunitas politik yang dibangun di atas dasar ras. Ya, yang dibangun di atas dasar ras. Jadi, mereka berusaha untuk menggunakan ras sebagai satu kategori utama politik. Nah, muncullah istilah yang disebut dengan antisemitisme. Kita sudah dengar istilah itu ya dalam peran antara Israel dan ini kemarin. Itu istilah ini muncul lagi. Antisemitisme dan totalitarianisme. Nah, kita lihat sedikit antisemitisme ini. Karena ini salah satu pembahasan penting dari buku arenin ini, The Origin of Totalitarianism. Antisemitisme, kita dengar selain kata ini membagi pengetahuan. Semitik itu, kata semitik itu sebenarnya kalau kita rajin baca kitab suci, itu asalnya dari kitab suci ya. Jadi, itu keturunan Nabi Nuh. Ada tiga putra Nabi Nuh dan salah satunya adalah Sem. Namanya adalah Sem. Dan Sem kemudian turun menurunkan Abraham dan kemudian Isaac baru kemudian dibagi dua ya. Isaac melahirkan Yahud dan Esau ya. Jadi itulah, seperti itu. Jadi, menurut menurut arti kata semitik itu, semitik itu sebenarnya menunjuk kepada bangsa-bangsa Yahudi dan Arab. Jadi, Arab itu juga sebenarnya masuk dalam bangsa semitik sebenarnya. Dilihat dari keturunan. Nah, kemudian di Eropa, kata semitik ini itu dijadikan sebagai satu propaganda politik. Menjadi kebencian terhadap orang-orang Yahudi. Sehingga disebut dengan anti- semitisme ya. Jadi kalau anti-semitisme itu munculnya bukan dari Timur Tengah, tapi dari Eropa ya. Munculnya dari Eropa. Saya kira salah seorang wartawan Jerman waktu itu yang memunculkan istilah itu, anti-semitisme. Jadi kalau kita sebut anti-semitisme itu sudah berkaitan dengan propaganda politik. Nah, anti-semitisme ini propaganda politik keras. Propaganda politik keras yang dimainkan oleh nazisme waktu itu ya, oleh Hitler. Pada saat peran dunia ketulah. Dan anti-semitisme itu mengusung empat ideologi. Empat ideologi. Ideologi itu kita tahu ya, ideologi itu itu satu ajaran atau satu prinsip yang orang pegang itu sekuat-kuatnya. Itu ideologi. Jadi orang yakin itu hidupnya itu sendiri adalah sebuah ideologi. Jadi dia hidupnya itu dikontrol atau dibentukan oleh ideologi. Maka orang bisa berkorban berdarah-darah untuk memperjuangkan sebuah ideologi. Karena dia yakin itu adalah bagian dari hidupnya. Baik, ada empat ideologi itu. Yang pertama ada tiga ya di sini. Yang pertama keunggulan ras. Ideologi keunggulan ras. Jadi nazisme itu dia katakan bahwa ras yang paling unggul di Jerman itu adalah ras Arya atau bangsa Jerman sendiri. Sementara bangsa Yahudi itu dikatakan sebagai subhuman. Subhuman artinya dia dia bukanlah manusia. Dia bukanlah manusia. Karena itu membunuh orang-orang yang bukan manusia atau di luar pelompok manusia itu sesuatu hal yang bukan saja biasa-biasa saja tapi cuma bisa dianggap mudah. Jadi orang Yahudi ditempatkan sebagai inferior di bawah ras Jerman. Kemudian yang kedua perfeksionisme. Itu ada istilahnya Führer kalau kita buka buku-buku tentang nazisme ada istilahnya Führer bahasa Jerman itu artinya itu semacam maha kuasa jadi Hitler itu dipandang sebagai orang yang sangat maha kuasa ya dan karena itu bahwa kritik terhadap nazi kritik terhadap Hitler itu sangat berbahaya. Jadi semua pegawai-pegawai nazi itu tunduk di bawah di bawah Hitler karena menganggap Hitler itu sebagai Führer. Kemudian yang ketiga itu pemusnahan musuh-musuh terbesar Jerman itu ideologi yang ketiga ini yang disebut dengan dalam bahasanya aren itu imperialisme jadi sebenarnya nazisme waktu itu dia bukan hanya mau menguasai orang Yahudi Jerman tapi dia mau menguasai seluruh dunia jadi ideologinya itu dia mau menguasai seluruh dunia lintas negara menjadikan semua dunia itu sebagai apa namanya sebagai satu kumpulan atau masa yang berada di bawah kekuasaan tunggal itu tentang dari puncak dari antisemitisme dan imperialisme dalam pembahasan aren itu adalah totalitarisme jadi kalau kita baca buku ini di original totalitarisme itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ada tiga dalam buku ini ada tiga bagian di dalamnya yang pertama tadi antisemitisme yang kedua itu imperialisme ada yang ketiga itu totalitarisme nah apa yang dimaksudkan dengan totalitarisme totalitarisme ini adalah artinya menghilangkan perbedaan dan kenulikan manusia atau menyemaratakan manusia nah karena itu totalitarisme itu disebut sebagai lenyapnya ruang antara lenyapnya ruang antara nah apa yang dimaksudkan dengan ruang antara ini ruang antara itu adalah satu ruang yang terbentang di antara aku dan kamu ya katakan lebih kalau tidak ada ruang antara ruang antara maka tidak ada kebebasan kalau kita dianggap bahwa kita ini adalah orang yang punya satu pemahaman tunggal atau kalau kita ini adalah sama dalam segala hal maka komunikasi tidak perlu dan itu adalah kekhususan dari sebuah rezim totalitar rezim totalitar itu berusaha untuk menyatukan semua orang dibawah asas tunggal dibawah sebuah kesaman maka orang tidak bisa bergerak di luar apa yang menjadi kesaman totalitar tidak bisa maka disitu pasti tidak ada komunikasi disitu hanya ada represi nah itu yang mau dikritik arah jadi totalitarisme itu hilangnya atau lenyapnya ruang antara itu dan bagi dia laboratorium dari totalitarisme itu adalah camp konsentrasi kita dengar istilah itu camp konsentrasi itu itu camp konsentrasi itu satu camp penampungan jadi semua orang yang udih dan lawan-lawan politik nazi itu dimasukkan ke dalam camp itu tapi sebenarnya dia lebih dari sekadar tempat penampungan disitu terjadi pembunuhan besar-besaran orang Yahudi itu dimasukkan ke dalam satu ruangan baru pakai gas berasun semuanya mati dalam hitungan detik berapa juta orang mati dalam dalam hitungan detik dan di camp konsentrasi itu sendiri juga sebelum orang dibunuh itu itu orang itu diindoktrinasi sampai dia melupakan dunianya yang sesungguh sehingga ada orang-orang Yahudi yang luput dari camp konsentrasi tapi sepanjang hidupnya dia bungkam tidak bisa berbicara tentang nazi kenapa? karena dia merasa bahwa tidak percaya bahwa dia hidup di dalam menghadapi situasi semacam ini jadi orang merasa benar-benar tercerah jadi itu ya ada satu apa namanya semacam penelanjangan moralitas secara total ya jadi orang merasa bukan dirinya lagi ya dan itu terjadi dalam camp konsentrasi pembunuhan karakter baik dia katakan tentang totalitarianisme ini kata-kata di dalam ideologi totalitarian nazi individualitas atau apapun yang membedakan satu orang dengan yang lain tidak bisa ditolerin selama tidak semua manusia dibuat sama maka cita-cita regime totalitarian belum tercapai jadi totalitarianisme itu dia bukan hanya menguasai masa dalam kumpulan besar tapi juga dia menguasai individualitas kita itu dalam segala privasinya jadi dia menguasai pikiran orang bukan hanya orang secara fisik tapi juga dia bisa menguasai pikiran orang bahkan menguasai suara hati orang jadi kalau sekarang ini kita takut untuk berpikir itu berarti gejala dari regime totalitarian itu sudah ada kalau misalnya kamu mau menulis sesuatu di facebook atau kamu mau berpikir tentang sesuatu yang diluar dari pikiran banyak orang kan kamu takut atau kita takut itu berarti bahwa benih dari regime totalitarian itu sudah ada jadi itu ya kalau kita mengalami hal seperti itu sekarang itu berarti bahwa negara ini sebenarnya sudah ada benih regime totalitarian karena totalitarianisme itu dia menguasai orang sampai ke hal-hal yang paling privat yaitu individualitas cara kita berpikir cara kita merasa cara kita berkespresi cara kita mengolah suara hati kita suara kita suara hati kita setelah bisa ditentukan jadi kalau ada seperti itu kalau kita takut berpikir berarti itu berarti regime totalitarian sedang benih regime totalitarian itu sedang ada oke baik yang berikut kita lihat yang ketiga yang saya mau omong itu tentang konsep aren tentang politik sebagai ruang antara ya jadi tadi kalau dia katakan totalitarianisme itu sebagai lenyapnya ruang antara nah sekarang dia merumuskan politik sebagai ruang antara nah sebelum saya lanjut saya mengatakan begini ya jadi aren itu kenapa dia berbeda dari para filsuf lain bahkan dari gurunya Heidegger karena dia berbicara tentang politik itu dari pengalamannya sendiri ya pengalaman dia sebagai korban dia mengalami diusir dari Jerman didesak dari Jerman di Paris dan kemudian lari ke Amerika jadi dia menganalisis politik itu dari dari kejadian nyata ya karena itu dia berbeda dengan filsuf politik lain nah cara aren memandang politik dan kekuasaan itu itu adalah perspektif korban ya karena dia adalah korban maka dia memandang politik dan kekuasaan itu dari perspektif korban ya karena itu sangat unik baik dia katakan begini politik tadi sudah dibicarakan oleh Robert politik itu berlangsung di antara manusia maka politik berada di luar manusia jadi disini kata di antara dan kata di luar itu sangat penting untuk mendefinisikan politik